Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Azor Button Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah form pencarian Dimana nanti form pencarian ini akan kita buat di Android Studio Dengan menggunakan PHP dan MySQL Yang pertama disini Saya akan buat dulu database nya Kita buat dulu service pencarian nya atau API nya Jadi kita buat dulu database nya Silahkan buka localhost Kemudian disini saya membuat database namanya latihan Android Kemudian saya buat tabel namanya siswa ya Kemudian nick untuk primary key nya Kita pakai varchar 10 Primary key oke Kemudian pertama ada nama Kemudian ada jenis kelamin Kemudian ada alamat Alamat Kemudian ada nomor handphone misal Oke Setelah itu kita ubah tipe datanya Nomor handphone kita pakai saja varchar yang cepat Alamat juga varchar Jenis kelamin juga varchar dan nama juga varchar Oke Kemudian tipe nya 20 misal 20 atau 40 untuk nama Alamat 5100 Nomor handphone 15 Kemudian kita save Kemudian tabelnya disini sudah jadi Ada nick sebagai primary key Nama Jenis Jenis kelamin Alamat dan nomor handphone Kemudian Disini saya akan Langsung menginsert datanya Melalui phpmyadmin Biar lebih mudah Karena kita fokus saja ke pencariannya Saya akan tambahkan dulu insert Disini ratusan insert Kalau bahasa tunisianya tambahkan Kemudian nicknya pertama misal 01 Atau 10 Dengan nama misal nama saya azwar halimu Kemudian jenis kelamin saya laki-laki Alamat saya apa ya Jalan pahlawan Atau langsung saja Kota bau-bau Sulawesi Tenggara Oke Nomor handphone saya kita karang-karang saya Sek-sek-sek Oke Kemudian data yang selanjutnya Ada Sebelas misal ya Namanya yaitu Misal desi septiani Kemudian jenis kelaminnya Perempuan Alamatnya sama Kota bau-bau Sulawesi Tenggara Oke Kemudian nomor handphone nya kita karang-karang lagi ya Misal kita tambahkan disini Jalan pahlawan ya Misal Batu loh Oke Sekian kita go Disini sudah ada 2 data Tapi kita tambahkan lagi Cukup 4 data Nanti teman-teman tambahkan sendiri Kalau mau lebih Kemudian nick nya selanjutnya 12 Namanya misal Siapa ya Okos misal ya Okos Okos Nah jenis kelaminnya laki-laki Alamatnya misal Batu loh Atau jalan Buraya misal Nomor handphone nya Set Kemudian Niki yang selanjutnya 13 Namanya yaitu Siapa ya Umriyati misal Atau jenis kelaminnya Perempuan Alamatnya Jalan pahlawan Bau-bau Selawesi Tenggarang Kota Bau-bau Selawesi Tenggarang Nomor handphone nya Kita karang-karang lagi Dan Oke 4 data saya Saya kira cukup Disini sudah 4 data Nanti kita akan Lakukan pencarian Kemudian Saya akan buat Servis nya Untuk servis nya Disini Saya buat Pake MySQL Dan PHP PHP Maksud saya PHP native Karena kemarin Banyak yang merequest PHP native Dan saya sudah Mulai pelajari juga Kemudian Saya buat File baru Namanya Cari Titik PHP Ini Untuk editor nya Bebas Disini saya pake NetBean Biar lebih mudah Oke Kemudian Next Teman-teman Gunakan apa saja Bisa VS Code Gunakan Bisa jual notepad Ataupun Sublime Ataupun Atom Yang lain Terserah teman-teman Oke Finish Kemudian Sudah ada disini Saya cek dulu Misalnya Kita coba Halo Oke Nah disini Untuk folder nya Saya simpan Di latihan Android Jadi nanti Kita panggil Di localhost Kemudian Latihan Android Dan kemudian Cari Titik PHP Oke Sudah ada Artinya sudah berhasil Sekarang kita Koneksikan Antara PHP Dan MySQL Saya lihat dulu Caranya Soalnya saya kurang Paham dengan PHP Murni Atau PHP Natif Oh oke Saya paham Nah pertama Disini kita buka dulu Tag PHP Kemudian Kita buka Fungsi Namanya Koneksi Oke MySQL Connect Atau bisa MySQL Connect Sama saja Atau MySQL Connect MySQL Connect saja Oke Yang pertama Hostnya itu Localhost Kemudian Atau MySQL Connect Kayaknya Parameter terlalu banyak MySQL Connect Oke Kita lihat caranya Oh ya Saya tahu Yang pertama Localhost Connectnya Kemudian User Usernya Root Yang selanjutnya Passwordnya Kosong Oke Karena saya gunakan Samp Jadi passwordnya Kosong Samp untuk Linux Kemudian Apa ya MySQL Connect Dan Database Oh langsung saya MySQL Disini Saya ganti MySQL Connect Connect Oke Disini Road disk kosong Kemudian Nama database Tadi Namanya Latihan Android Android Sekarang Kita coba Koneksi If Koneksi Oke If Koneksi Echo Connect Kita coba Eh sorry Oke Connect ya Berarti database Sudah oke Sekarang Tinggal kita Lakukan Query Jadi Jadi nanti Rencananya Saya akan Melakukan Pencarian Dengan Menggunakan Metode Get Misal Disini Nanti Model pencarian Seperti ini Buka Dulu Wear Kemudian Key Sama Atau Cari Sama Dengan Atau Data Sama Dengan Nanti Variable Get Data Misal Azure Oke Jadi Artinya Nanti Yang Dicari Adalah Data Azure Ini Inputan Dari Android Studio Oke Enggap Saja Seperti Ini Kemudian Kita Kembali Ke MySQL KPHP Sudah Connect Bisa Kita Hapus Kemudian Kita Query MySQL Query Query Untuk Query Dia Mungkin Yang Pertama Itu Koneksi Kemudian Query Nya Apa Saya Cek Lagi Mana Query Query Ayo Cocok Betul Kemudian Kita Query Saya Enter Biar Bersih Select Atau Gini Biar Biar Tidak Bingung Select Bintang From Siswa Tadi Nama Tabelnya Siswa Where Nama Like Like Apa Ya Caranya Like Ini Kemudian Persen Persen Kemudian Kita Tutup Biar Bisa Clear Variablenya Kemudian Get Get Apa Tata Oke Selesai Kemudian Kita Forage Forage Query Ask Query Oke Kemudian Kita Titik 2 Supaya Lebih rapi And Forage Oke Seperti Gini Lebih rapi Kemudian Kita Coba Tampilkan Namanya Apakah Bisa Mana Tadi Android Nah Oke Kemudian Oke Kita Cetak Dulu Echo Get Echo Query Nama Oke Kita Coba Tampilkan Set Ada Azwar Karena Dia Cari Azwar Nanti Cari Sendiri Azwar Halimu Atau Tadi Misal Mi Dia Akan Tampilkan Ada M Ini Ada Saya Kasih Enter Biar Oke Oke Supaya Ada Pemisah Oke Dia Akan Cari Data Yang Disiswa Ini Yang Mengandung Huruf M Disini Ada Dua Namanya Azwar Halimu Dan Omriyati Oke Sudah Work Sekarang Kita Buat Hasilnya Karena Hasilnya Nanti Kita Kirim Ke Android Studio Dengan Format JSON Jadi Pertama Kita Buka Dulu Disini Bisa Diatas Bisa Disini Atau Disini Sama Saja Oke Kita Data Misal Data Array Oke Kemudian Array Kosong Kemudian Disini Data Lagi Array Kosong Gini Kita Isi Dengan Saksain Dari Berlapi Dengan Data Yang Ada Di MySQL Tadi Yang Pertama Itu Adalah Nim Query Nim Nanti Hasilnya Array Kemudian Nama Disini Nama Kemudian Jenis Kelamin Alamat Nomor Handphone Nama Jenis Kelamin Jenis Kelamin Sehingga Jenis Kelamin Alamat Nomor Handphone Oke Sudah Oke Kemudian Nanti Data Yang Array Ini Saya Akan Lakukan Konversi Dari Array Ke JSON Ke File JSON Caranya Mudah Kalau DPHP Tinggal Kita Tulis ECO JSON Encode Ini Kemudian Kita Buka Array Lagi Biar Kita Jadikan Dia persuasif Array Key Yaitu Misal Data Bisa Yang Lain Atau Hasil Kemudian Array Yaitu Data Oke Jadi Nanti Di Dalam Key Hasil Ini Ada Data Ini Oke Yang Dibuat Secara Baru Ulang Ulang Sekarang Kita Coba Jalankan JSON NIM Tidak Ada Saya Bukan NIM Nik Nik Oke Kita Coba Tampilkan Oke Disini Sudah Ada Hasil JSON Nanti Kalau Ada Terjadi Perbedaan Di Browser Kenapa Saya Hasilnya Seperti Terstruktur Dan Teman Tidak Disini Saya Gunakan Namanya JSON VOR Nanti Jika Hasilnya JSON Maka Dia Akan Ururkan Seperti Begini Jadi Lebih Mudah Untuk Kita Pelajari Lebih Mudah Untuk Kita Baca Data JSON Oke Sekarang Service Sudah Oke Misalnya Kita Cari Tadi Desi Oke Ada Namanya Desi Sekarang Kita Ke Android Studio Disini Saya Sudah Siapkan Sebuah Project Baru Kemudian Saya Pilih MT Activity Next Kemudian Namanya Yaitu Misal Pencarian Data Nama Project Untuk Languagenya Saya Pilih Java Dan SDK Terserah Teman Teman Disini Saya Pilih Yang Standar Saja Kemudian Finish Oke Sambil Menunggu Building Pencarian Data Selesai Selesai Project Selesai Dibuat Disini Saya Sudah Siapkan Juga Libri Namanya Volley Jadi Volley Ini Gunanya Untuk Mengakses HTTP Atau HTTPS Dari Android Gearserver Jadi Biar Lebih Mudah Nanti Saya Sematkan Untuk URL Di Kolom Deskripsi Sudah Siap Ternyata Belum Selesa Dibuat Sudah Siap Pertama Saya Import Dulu Libri Volley Ini Saya Tinggal Tambahkan Saya Di Gradle Kemudian Di Modul Build Gradle Ada Disini Modul APP Flagnya Tinggal Kita Copy Saja Tadi Jadi Kalau ada Pertanyaan Kenapa Saya Tidak Gunakan Retrofit Ataupun Fast APP Network Atau Yang Lainnya Atau OKH TTP Karena Saya Rasa Volley Itu Sangat Mudah Lebih Mudah Dipelajari Daripada Menggunakan Retrofit Ataupun Yang Lainnya Jadi Saya Lebih Rekomodasi Menggunakan Volley Dan Volley Juga Direkomendasikan Oleh Gogel Makanya Saya Lebih Pilih Menggunakan Volley Oke Kita Tambahkan Disini Dependesis Kita Pasti Kemudian Kita Change Now Dan Kita Aksel Finish Sekarang Disini Di Main Activity Main Sudah Ada Default Template Dari Android Studio Kurang lebih Seperti Ini Kemudian Saya Pilih Split Code Biar Lebih Mudah Kemudian Nanti Ini Pertama Kita Hapus Dulu Nanti Default Toolbar Ada Di Value Ada Di Style Kemudian Yang Action Bar Jadi No Action Bar Oke Jadi Nanti Toolbar Default Nya Akan Hilang Kemudian Disini Saya Hapus Saya Akan Buat Toolbar Default Toolbar Match Parent Wrap Content Oke Sorry Disini Construct Layout Saya Ganti Dulu Jadi Linear Layout Biar Lebih Mudah Kemudian Orientasinya Vertikal Kemudian Gini Dan Nanti Disini Saya Akan Tambahkan Sebuah Form Pencarian Jadi Pertama Kita Gunakan Edit Text Supaya Lebih Mudah Pertama Saya Buka Linear Layout Match Parent Wrap Content Kemudian Orientasinya Horizontal Kemudian Saya Beli Label Text View Match Parent Jangan Match Parent Wrap Content Dan Wrap Content Text Nya Yaitu Cari Misal Cari Data Kemudian Saya Kasih Tebal Style Bold Oke Kemudian Saya Kasih Background Biar Ada Sedikit Warna Atau Background Nya Yaitu Saya Pilih Warna Merah Kurang Lebih Seperti Ini Jangan Terlalu Bagus Warna Jangan Terlalu Nampak Warna Merah Oke Kayak Gini Saya Copy Kemudian Saya Paste Disini Kemudian Ini Colour Saya Pilih Warna Putih F F F F Oke Kemudian Disamping Ini Saya Akan Pasangkan Lagi Edit Text Untuk Pencarian Kemudian Tipenya Match Parent Dan Urap Content Oke Kemudian Hint Yaitu Cari Misalnya Nah Kemudian Saya Tambahkan Satu Lagi Icon Kita Ambil Icon Biar Lebih Menarik Vector Asset Kemudian Kita Tambahkan Search Atau Zoom Ya Ini Apa Ya Ini Saja Zoom Nanti Teman Teman Cari Search Ada Search Kemudian Kita Ganti Jadi Cari Dengan Warna Putih Oke Next Finish Kemudian Disini Saya Tambahkan Drawable Start Cari Atau Drawable N Cari Oke Kayak Gini Ya Cari Sesuatu Kemudian Saya Tambahkan Relatif Layout Sebagai Pemisah 10 Dp Ukurannya 10 Dp Atau 20 Kemudian Hacknya Match Parent Ini Salah Siap Cari Oke Kurang lebih Seperti Ini Kemudian Disini Ada Error Kita Text Saja Oh Sarsa Drawable N Bukan Drawable Oke Kurang lebih Seperti Ini Kemudian Saya Copy Saja Relatif Layout Kita Bawa Kesini Sorry Biar Ada Sedikit Pemisah Saya Hapus Hapus Ya Saya Tambahkan Disini Satu Wack Oke Kemudian Tadi Disini Linear Ini Tambahkan Margin Right 10 Dp Atau 20 Dp Eh Terlalu Besar 17 Dp Atau 15 Dp Oke Sarasa Cukup Kemudian Nanti Colornya Disini Terkasih Warna Putih FFFF Oke Kemudian Backgroundnya Dia None Atau FFFF Tapi Nanti Kita Kasih Transparan Ya Nanti Caranya Ini Diklik Ada Warna Putih Disini Klik Saja Tidak Nampak Saja Ada Warna Putih Ini Kurang Lebih Seperti Ini Ada Kemudian Kita Kasih Transparansi Kita Copy Saja Nilainya Oten Nilainya Oke Kita Kembalikan Jadi Ini Background Kita Hapus Kayak Gini Oke Jadi Nanti Hilang Garisnya Nanti Oke Sudah Secara Sesuatu Kemudian Sudah Oke Kemudian Kita Ganti Tipe Jadi Search Ini Input Tipe Jadi Search Atau Sudah Sudah Siap Seperti ini Saja Nah Kemudian Di bawah Toolbar Saya Akan Pasangkan Sebuah Listview Match Parent List View Ini Sorry List View Match Parent Oke Nanti Disini Percari Ini akan Tampil Disini Kemudian ID Yaitu Apa Ya ID Nya Misal List View Oke Sudah Siap Kita Coba Jalankan Setelah Saya Siapkan dulu Emulator Saya Disini Saya Gunakan Device Langsung Oke Sisa Gunakan Device Langsung Saya Coba Jalankan Sudah Ada Untuk Viewer Disini Saya Pakai Visor Setelah Saya View Dia Visor Teman Teman Kalau Mau Pakai Visor Tinggal Download Di Chrome Store Karena Dia Bentuk Google Chrome Plugin Tersedia Untuk Windows Linux Dan Mac Oke Sudah Ada Disini Set Tinggal Dicari Cek 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 Oke Lebih rapi Kemudian Ini Saya Ganti Warna Jadi Warna Merah Tadi Saya Samakan Biar Rapi Status Bar Caranya Dicolor Kemudian Ini Primary Radar Kita Hapus Saja Dan Kita Coba Jalankan Lagi Oke Sudah Ada Lebih Rapi Sekarang Rencananya Jadi Ketika Saya Lakukan Pencarian Chat Setiap Perubahan Di Pencarian Maka Dia Akan Melakukan Cari Data Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Menunggu Menekan Menekan Tombol Cari Jadi Setiap Kata Yang Di Input Di Tombol Pencarian Ini Dia Akan Melakukan Pencarian Chat Server Oke Caranya Mudah Pertama Disini Di Pencarian Ini Kita Tambahkan Dulu ID ID Yaitu Cari Misal Kemudian Di Main Activity Kita Buat Dulu Apa Ya Inflater Kita Buat Dulu Karena Kita Ingin Melakukan Custom Listview Disini Tadi Caranya Yaitu Pertama Kita Kita Buat List Item Misal Misal Namanya List Item Oke Sorry Siapus Bukan Dreadable Di layout Maaf Ya Layout Kemudian Apa Ya List Cari Misal List Cari Kemudian Cost Kita Jadi Linear 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 Oke Kita Desain dulu Displit Code Yang pertama Kita Ambil Text View Sorry Bukan Match Parent Red Content ID Yaitu Satu Nama Value Nya Value Text Nama Kayak Gini Misal Nama Dikurung Corel Saya Biar Biar Kelihatan Style Bold Oke Kemudian Kita Copy Saja Ini Bold Dihapus Kemudian Nama Diganti Jadi Nama 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 Kemudian Ganti jadi NIM Kemudian Alamat Dan Nomor Handphone Alamat Disini Ganti jadi Alamat Tunggu Kemudian Nomor Handphone Kemudian Nomor Handphone Kemudian Kemudian Tambahkan Padding Biar Agak Kedalam 10 DP Oke Ini Jadi Nomor Handphone Nama Oke Disini Nanti Akan Ditampilkan Nama NIM Dari Database Kemudian Saya Buat Dahulu Yang Pertama Adapternya Jadi Adapter Ini Tertama Kita Buka Dulu Kelas Pertama Kelas Misal Adapter Kemudian T-Extend Jadi Base Adapter Oke Jadi Base Adapter Ini Gunanya Yaitu Untuk Melakukan Manipulasi Terhadap Widget Contohnya Disini Seperti Listview Jadi Kita Manipulasi Karena Listview Itu Hanya Bisa Menampilkan Satu Data Setiap Baris Oke Kemudian Disini Error Caranya Mudah Tinggal Kita Tekan All Enter Dan Implementasi Method Oke Sudah Ada Kemudian Kita Buat Konstruktor Adapter Sesuai Namanya Adapter Adapter S Adapter Yang Pertama Itu Ada Layout Inflator Inflator Kemudian Ada Conteks Conteks Oke Kemudian Ada List data Karena Kita ingin Menconvert Jadi Array Jadi Array List Array 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 List Ini Oh Sorry Kita Abaikan Ini Saya Buat Dulu Modelnya Caranya Kita Neo Di Java Kemudian Kelas Tablet Mod Misal Apa Ya Namanya Misal Object Oke Kemudian Pertama Kita Deklarasikan Dulu String Tadi Ada Name Nama Alamat Nomor Handphone Semuanya Dikasih Kosong Gini Biar Tidak Terjadi Null Pointer Oke Oke Nah Kemudian Tinggal Kita Implementasi Object Caranya Klik Kanan Generate Kemudian Getter Kemudian Semua Control A Dan Oke Dan Sudah ada Disini Kemudian Kita Buat Constructor Objek Oke Yang Pertama String Name String Nama String Alamat String Nomor Handphone Handphone Oke Kemudian Tinggal Dis Nama Nama Itu Eh Sorry Name Kita Deklarasikan Sebagai Name Oke Ini Kemudian Dis Nama Kita Deklarasikan Sebagai Nama Dis Alamat Kita Deklarasikan Sebagai Alamat Dan Dis Nomor Handphone Kita Deklarasikan Sebagai Nomor Handphone Oke Jadi Nanti Ini Nama Ini Disini Diterak Dari sini Jadi Gunanya Objek Ini Sebagai Jembatan Dari Base Adapter Untuk Mengirim Dari Base Adapter Ke Activity Jadi Itu Gunanya Objek Sebentar Oke Sekarang Sudah Selesai Kita Kembali Lagi Adapter Tambahkan Lagi Array List Dalam Dalam Dalamnya Itu Ada Objek Ini Ada Objek Yang Kita Buat Tadi Dia Bentuk Array Kalau Untuk Objek Kemudian Kita Kasih Nama Model Oke Kemudian Kita Tambahkan Variable Yang Pertama Itu Conteks Conteks Kemudian Dia Conteks Juga Kemudian Array List Model Model Object Dan Hasilnya Yaitu Model Oke Kemudian Seperti Biasa Layout Inflator Sama Dengan Layout Inflator From Conteks Oke Kemudian Apa Ya This Conteks Hasilnya Juga Conteks Kemudian This Model Hasilnya Juga Model Oke Kemudian Ini GetCount Model Titik Size Kemudian Return Ini Model Kemudian Get Getnya Itu Index Position Kemudian Return Position Dan Ini Kita Hapus Kemudian Kita Buat View Untuk Kelakuan Inflator Dari Layout Ini View Sorry View Oke View Juga Inflator 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 Apa Inflator Layout Yang Inflator Ini Cari Yang kita Inflator Tadi Kemudian Parent Kemudian Apa Ya False Oke Root Root False Oke Sudah Oke Kemudian Kita Return View Di atas Oke Kemudian Kita Implementasikan Tadi Variable Yang kita Buat Di List Item Tadi Tinggal Kita Tambahkan Yang pertama Dia Text View Hasilnya Text View Ada Nama Ada Sorry Ada Nama Alamat Dan Apa Ya Nomor Handphone Oke Kemudian Kita Deklarasikan NIM Karena Kita Lakukan Inflator Jadi Ini View Kita Panggil Dulu View Kemudian View ID By R ID Nama Eh Sorry NIM Kemudian Kita Copy Saja Nama Ini Diganti Jadi Nama Kita Copy Lagi Ini Jadi Alamat Ini Diganti Jadi Alamat Ini Diganti Jadi Nomor Handphone Ini Nomor Handphone Oke Kemudian Ini Sudah Deklarasikan Variable Kemudian Kita Set Text Oke Misalkan Biar Ada Jarak Nama Set Text Oke Jadi Data Diambil Dari Model Kemudian Gate Ini Ada Index Karena Dia Perlangan Oke Position Kemudian Gate Nama Eh Ya Gate Nama Kemudian Di atas Tadi Ada NIM Sorry Saya lupa Ini Dia Gate NIM Kemudian Sama Lagi Copy Lagi Alamat Ini Dia Gate Alamat Kemudian Ada Nomor Handphone Kita Gate Nomor Handphone Sorry Gate Gate Nomor Handphone Oke Ini Jadi Saya jelaskan Sedikit Jadi Ini Sudah Dideklarasikan Beberapa Text Vue Kemudian Kita Lakukan Set 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 Pertama NIM Set Untuk Melakukan Set File Text 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 Vue Model Artinya Model Ini Nanti Digunakan Sebagai Objek Sebagai Jembatan Jadi Data Yang Kita Ambil Dari Server Tadi Kita Kirim Ke Objek Oke Kemudian Tadi Kirim Ke Objek Ini Jadi Nanti Si Objek Ini Mendeklarasikan Setiap Fungsi Agar Dapat Dipanggil Ini Kita Kirim Melalui Ini Kita Kirim Melalui Objek Ini Objek Namanya Ini Konstruktor Kemudian Si Konstruktor Tadi Mengirim Ke Sini Sudah Didecluster Pertama Ke Nama Dan Ke Alamat Sehingga Si Objek Kita Dapat Dipanggil Oke Dipanggil Pertama Get Nama Get Nama Dan Lain Lain Saya Kira Sudah Cukup Untuk Base Adapter Kemudian Kita Ke Main Activity Jadi Ini Ada Beda Kelas Kalau Teman Teman Mau Pisahkan Juga Ke Tempat Lain Boleh Silahkan Tidak Masalah Cuma Saya Lebih Suka Menggabung Biar Tidak Susah Mencari Ketika Ada Kesalahan Oke Pertama Kita Ambil Dulu Data Dari 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 Yang Kita Pasang Ini Oke Setelah Kita Ambil Pertama Caranya Mudah Kita Deklarasikan Dulu Ini Karena Ini Event Edit Text Pertama Edit Text Edit Text Kemudian Cari Oke Kemudian Kita Deklarasikan Disini Cari Fin RID Cari Oke Kemudian Kita Buat Event Jadi Ketika Cari Di Set Add Sorry Cari Set Tunggu Cari Apa Event Add 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 Text Canget Di Standard Jadi Ketika Input Ketika Dialak Perubahan Di Form Cari Tadi Text Watcher Sama Dengan Oke Disini Ada Sebelum Pergantian Text Saya Sudah Dalam Penggantian On Text Canget Dan Setelah Penggantian Kita Eksekut Saya Disini Di Penggantian Oke Kita Coba Kita Coba Tampilkan Tos Sorry Tos Lebih cepat Main Active Titik Dis Kemudian S Ini Ada Beberapa Parameter Ini Start Before Con Kita Ambil Saya Ini Charge Quence Ini Nilai Dari Text View S Titik To String Ini Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Apakah Event Berhasil Saya Coba Jalankan Ulang Oke Kita Coba Ini Ada Cari A Ada Muncul B Jadi Setiap Kali Ada Perubahan Akan Lakukan Eksekusi A B C D Oke Sudah Siap Kita Hapus Baru Dibawah Ini Void Data Atau Void Cari Cari Data Kemudian Parameternya String S Misal Atau Parameternya Data Cari Oke Kemudian Kita Gunakan Library Volley Caranya Sangat Mudah Kita Diklariskan Dulu URL String URL Oke Untuk URL URL Dia Sangat Ini Local Host Kita Copy Saja Kemudian Kita Paste Oke Kemudian Local Host Diganti Karena Kita Gunakan Saya Gunakan Wifi Sebagai Penghubung Antara Handphone Saya Dan Laptop Ini Sebagai Server Kalau Teman Teman Gunakan Domain Tinggal Dikan Saya Di Nomain Misal Domain Misal Facebook Anggap Saja Atau Dataku Dotcom Misal Disini Saya Gunakan IP Tinggal Kita Kalau Di Linux Yaitu If Config Ini IP 192 168 Kalau Di Windows Namanya If Config Tinggal Cek Saja Pastikan Handphone Teman Teman Connect Dengan Laptop Teman Teman Jika Jika Teman Tidak 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 Silahkan Lakukan Tethering Antara Handphone Teman Teman Dengan Laptop Teman Teman Oke Saya Pasti Saja Disini Jadi URL HTTP Oke Saya Coba Ya Apakah Berhasil Saya Coba Di Browser Oke Ada Berhasil Berarti Sukses Sekarang Pertama Kita Mulai Lagi String Request Kita Lakukan Request String Request Neo String Request Parameter Yang Pertama Yaitu Get Ini Ada Parameternya Oh Sorry Terkelihatan Parameter Yang Pertama Tipe Dia Get Atau Post Kita Gunakan Post Get Saja Request Sorry Request Oke Metode Post Oke Kemudian URL Kemudian Parameter Selanjutnya Yaitu Respon 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 Ini Ketika Sukses Kemudian Sudah Ketika Sukses Dan Ketika Error Respon Ketika Error Oke Kemudian Saya Tambahkan Disini Toss Untuk Mengetes Dulu Oke Saya Tambahkan Saya Cetak Dulu Respon Ini Respon Yang Dicetak Kemudian Saya Copy Lagi Jadi Nanti Ketika Error Disini Terjadi Error Kita Tambahkan Terjadi Kesalahan Misalnya Kemudian Di Akhir Ini String Request Ini Kita Tambahkan Queue Untuk Mengirim Request Queue Ini Request Queue Volley Neorequest Context Context Yaitu Dis Saja Oke Kemudian Request Queue Add String Request Yang Ini Oke Sudah Oke Kemudian Kita Gantikan Ini Desi Yang Dicari Gate Ini Desi Yang Dihapus Kemudian Digantikan Dengan Parabel Data Cari Oke Ini Kemudian Disini On Text Change Kita Panggil Fungsinya Data Cari S Titik To String Oke Ini Yang Kita Ambil Parabel Ini Sekarang Kita Coba Jalankan Sorry Ini Belum Bisa Tadi Kita Tambahkan Dulu Permision Yang Pertama Izin Internet Kita Gunakan Internet User Permision User Permision Internet Oke Kemudian Di Aplikasi Ditambahkan Lagi Untuk Clear Access Namanya Allow User Clear Data True Kemudian User Traffic True Ini Jadi Jangan Lupa Ini Biasanya Dia Butuh Kalau Kita Gunakan Wifi Dan Ini Kalian Penting Oke Kita Lanjut Lagi Oke Saya Coba Ya Oke Tadi Ada Azwar Ya Jadi Berarti Kemudian Ada Um Riyati Saya Cari Ya Ini Namanya Muncul Um Riyati Oke Berarti Sukses Kemudian Nanti Data Ini Kita Kirim Dia Ke Ke Objek Caranya Gini Di Tos Ini Kita Hapus Oke Kita Kirim Pertama JSON Object JSON Object New JSON Object Response Oke Jadi Si text Tadi Di Convert Ke Jepson Jadi Object Ya Nah Kemudian Ini Ada Error Tinggal Kita Alt Enter Dan Oke Disurung Dia Oke Kemudian Kita Deklarasikan Pertama Tadi Ini Ada Hasil Rootnya Hasil Tinggal Kita Pertama String JSON Array Karena Dia Bepuk Array Ini JSON Array Paling Bawah Kemudian Hasil Atau Get Hasil Misalnya JSON Object Get JSON Array Object Hasil Oke Oke Kemudian Karena Dia Tipenya Misalnya Ini A Tipenya Perulangan Oke Kayak gini Contohnya Set Saya Copy Ini Hasil K Text Nah Ini Misal Oke Kayak gini Hasil Dia Titiknya 0 Kalau 1 2 3 Gini Jadi Nanti Kita Akan Gunakan Ini Sebagai Perulangan Jadi Caranya Disini Mudah Seperti Seperti Ini Bentuk JSON For Integer I Sama Dengan 0 I Sama Dengan Get Hasil Length I Tambah Oke Jadi Nanti Dia Akan Hitung I Tidak Lebih Dari Jumlah Get Hasil Dan I Tambah Tambah Oke Kemudian Kita Deklarasikan Lagi JSON Object Get Data Get Hasil Oke Object Yaitu Index I Kemudian String String Pertama Nama Get Object Get Data Get String Nama Oke Kita Coba Tampilkan Dulu Di Toss Oke Kemudian Text Nama Oke Nama Oh Sorry Ini tadi Ini Sudah Jadi Nama X Karena Sudah Ada Nama Di Atas Atau Nama Tampilkan 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 Oke kita coba ya Kalau tampil Berarti sudah oke Saya coba Oke tampil ya Saya harus tampil perulangan Jadi dia tampilkan sebanyak jumlah Dari datanya ini sebanyak Get hasil yang ini Nah kemudian data ini Saya akan kirim ke objek Dan si objek ini Akan Mengambil datanya Dan melakukan ke set ini Oke saya kirim datanya ke objek Caranya ya Tapi mudah Pertama Model Sorry Saya buat dulu pertama list view nya List view List view Saya deklarisikan list view Sama dengan Fin R ID Sorry Fin R ID List view Oke Kemudian disini saya deklarisikan lagi adapter nya Oke saya deklarisikan disini ya 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 kesini saja Biar lebih oke Adapter Oke adapter Neo Adapter Yang pertama itu Konteks nya this Model nya Yaitu Sorry saya tambahkan lagi disini Array list Model Eh model Object Masa ya List ya Misal Atau Model saja Biar lebih mudah Variable nya Saya tambahkan disini Model Oke Ini ya Adapter Dari sini Mana adapter Ya Ini Ini Ada konteks Konteksnya to this Dan Model nya Model ini Model ini Yang ini Oke Kemudian Di bawah ini Tinggal saya tambahkan List view Tadi Set adapter Model Oke Sekarang saya Eh model Adapter Nah ini Nah kemudian saya kirim Datanya tadi Pertama pakai list view Array list Array list Oke Neo Array list Ya Sorry tadi Seharusnya kayak gini Array list Dia Kayak gini ya Array list Neo Array list Oke Kemudian Sorry Sorry Seharusnya Ini salah Seharusnya Namanya Kita deklarasikan Tadi disini Namanya Model Neo Array list Ini ya Tadi Yang ini Saya lupa Oke Kayak gini Kemudian Tadi dari model ini Yang dideklarasikan Yang objek ini Kita kirim Kita kirim ke objek Model Add Add nya itu Neo Object Di dalam ini Ada beberapa Parameter Parameter Yang kita Sudah buat Di objek Di konstruktor Tadi ini Oke Kemudian Yang pertama Ada nama Get hasil Kita buat Variable Di sini Nama String Nama Get data Nama Oke Kemudian String Ini ya Sesuai dengan Jason nya Di sini Nama Nama Jenis Calamine Oke Yang pertama Nama Ini nama Kemudian Di atas NIM Kemudian Oh sorry Ada jenis Calamine Tadi saya lupa Tambahkan Nanti Teman-teman Tambahkan Pertama Tambahkan Dulu Di Tambahkan Sini Tambahkan Dulu Jenis Calamine Ini Saya copy Saja Kemudian Saya tambahkan Di sini Jenis Calamine Kemudian Jadi jenis Calamine Kemudian Di modelnya Juga Kita tambahkan Di sini Di sini Alamat String Jenis Calamine Kemudian Di sini Juga Bisa di belakang Sekali Tidak apa-apa Jenis Calamine Kosong Kemudian Di objeknya Sama tadi Tinggal Kita Control Klik kanan Generate Getter Dan jenis Calamine Belum ada Tinggal kita Oke Saja Kemudian Di sini Kita Deklarasikan This Jenis Calamine Sambil Jenis Calamine Oke Kemudian Tadi Di Main Activity Di model Di sini Tambahkan Lagi Di base Adapter Jenis Calamine Oke Kemudian Di sini Ditambahkan Jenis Calamine Sama Saja Kemudian Set 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 Ditambahkan Jenis Calamine Oke Get Jenis Calamine Oke Sudah Siap Kita Kembali lagi Di sini ada Nama Alamat Alamat Sesuai Di sini Alamat Jenis Calamine Ini dihapus Jenis Calamine Kemudian Ada Alamat Sudah Nomor Handphone Nomor Handphone Sorry Saya copy Dulu Apa Apa ya tadi Jenis Calamine Sorry Tadi Ada Oh ini Nomor Handphone Oke Saya copy Dan Saya paste Di sini Oke Kemudian Di sini Namanya Saya ganti Jadi Name Kemudian Ini Jadi Eh Sorry Nama Kemudian Alamat Kemudian Ada satu Variable Kalau saya Tersalah Ini Sorry Tadi Ada Kelebihan Titik Komah Jenis Calamine Di sini Nah Dihapus Kemudian Ada Nomor Handphone Oke Sudah Selesai Modelnya Listnya Juga Selesai Dan Kita kasih Keterangan Ini Mengirim Ke Object Ini Mengambil Dari Object Yang Dikirim Ke Activity Mengambil Data Yang Dikirim Ke Mengambil Data Mengambil Data Yang Dikirim Ke Activity Kita kasih Keterangan Ya Dari Object Oke Atau Model Parabene Ya Kemudian Ini Sebagai Jembatan Dari Untuk Mengirim Data Oke Mengirim Data Dari Activity Ke Base Adapter Oke Sudah oke Saya coba Jalankan Saya coba Cari Misal Azwar Tadi Orang Saya coba Cari Lagi Terjadi Error Cara Lihat Error Itu Kita Lihat Di Lock Chat Nah Ini Saya Hapus Kemudian Saya Orang Lagi Saya Tes Oke Ini Errornya Disini Gampang Saja Release Blah 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 Oke Dia Tidak Ketemu Nilainya Tadi Disini Di Activity Ini Berarti Ada Satu Yang Salah Tadi Disini Di Pada Satu Pendeklarasian Ada Main Activity Tadi Disini Ini NIM Saya Harus Jadi NIC Oke Disini Sesuaikan Disini Oh Sorry NIM NIM Oke NIM NIM Nama Jenis Alamat Jenis Kelamin Dan Nomor Handphone Oke Get Count Model Layout Inflator Oh Sorry Ada Tadi Disini Sepertinya Ini Tadi Seharusnya List View List View Ini Jangan Dideklarasikan Disini Kita Deklarasikan Disini Oke Kita Temukan Model Sorry Disini Sama Saya Sebenarnya Di atas Tidak Beda Də Tidak Yash tunggu apa yang bermasalah selamat menikmati kita akan coba main activity jangan sampai konteksnya bermasalah oh sorry ini selesai ini salah ini dipindahkan karena akan jadi 0 harus dibawa disini karena seharusnya prosesnya itu dikirim datanya dulu kemudian datanya baru ditarik ya ke sini ke adapter saya sorry semua sudah benar kecuali ini tadi yang salah oke dan ini tidak akan ada salahnya azwar siapus siapus dc oke sudah ada ya dapat datanya ocos oke atau s jadi dia akan cari nama yang ada oke lengkap ya ada azwar ada desi misal cari septiani desi septiani muncul langsung oke saya kira sudah oke kurang lebih seperti ini tutor hari ini walaupun ada sedikit kesalahan tapi semoga teman-teman tidak bingung oke kurang lebih seperti ini dan saya akhiri dulu video hari ini dan semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya kalau teman-teman menyukai video ini silahkan tekan tombol like jika teman-teman merasa video ini sangat berguna silahkan tekan tombol share dan bagikan ke sosial media teman-teman akhir kata bila itaful hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan sampai berjumpa lagi di tutor selanjutnya bye bye